oke halo teman-teman semua kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk mengetahui kata sandi yang pernah kita gunakan itu pernah dibobol orang lain atau tidak nah teman-teman semua kita bisa mengecek apakah kata sandi yang kita gunakan saat ini itu aman atau tidak bagi teman-teman semua yang ingin tahu bagaimana caranya simak video berikut ini langsung saja teman-teman cara untuk mengecek atau memeriksanya adalah teman-teman buka browsernya yang sering teman-teman gunakan tentunya ya kemudian teman-teman bisa pergi ke pengaturan dengan cara klik titik 3 di pojok kanan atas ya teman-teman pilih saja setelan atau pengaturan selanjutnya muncul seperti ini teman-teman teman-teman bisa pilih yaitu bagian sebelah kiri ya teman-teman maaf ini menu-menu sebelah kiri teman-teman pilih yang isi otomatis dan sandi oke kemudian selanjutnya teman-teman bisa pilih pengelola sandi google ya klik ya teman-teman masuk nah selanjutnya di menu sebelah kiri ini teman-teman klik saja pemeriksaan nah disini memeriksa ya teman-teman pernah membuat 144 sandi menggunakan browser ini ya dengan 90 situs dan aplikasi nah disini langsung diperiksa bahwasannya ada satu sandi yang telah dibobol kemudian ada 119 sandi digunakan ulang berulang kemudian ada 115 sandi itu lemah nah teman-teman bisa cek dan teman-teman fokus ke bagian satu sandi yang telah dibobol ini teman-teman klik ya masuk nah ternyata teman-teman pernah mengakses alamat ip dengan ip address ini ya nah kemudian teman-teman harus melakukan tindakan yaitu dengan cara ubah sandi ya klik ubah sandi atau teman-teman bisa klik yang telah mengubah sandi ini ya boleh nah kemudian teman-teman pilih edit nah kalau muncul seperti ini teman-teman bisa more choice kemudian kalau teman-teman ya di laptop atau komputernya itu menggunakan pin untuk login teman-teman bisa pilih seperti ini kemudian masukkan pinnya ya ini saya masukkan pin yang saya buat kemudian saya pilih ok oke nanti disini ke deteksi teman-teman nama penggunanya ini kemudian sandinya ini nah teman-teman tinggal edit kemudian nanti disimpan mungkin ini bisa dilihat ya tapi disini saya tidak perlihatkan ini bisa dilihat kemudian bisa ditambahin nanti bisa klik simpan ya nah jadi seperti itu oke teman-teman mungkin itu saja yang dapat saya bagikan di tutorial kali ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya selamat menikmati